Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Hasil pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa Menampilkan momen pesta gol bagi tim-tim besar Benua Biru Timnas Jerman melesakan 6 gol tanpa balas saat menjamu Armenia Dengan hasil ini, Jerman pun naik ke puncak kelas main grup J dengan torehan 12 poin Sedangkan di laga lain, ada Spanyol yang bangkit dari kelesuan akibat ditekuk Swedia pada duel sebelumnya Tim Matador mengebuk Georgia pada match deck 5 grup B dengan skor telak 4-0 Sementara itu, timnas Belgia melanjutkan raihan tren kemenangan dengan mengalahkan Republik Ceko 3-0 Di laga lain, dua tim teratas grup I juga menggelar pesta gol Beberapa jam setelah Inggris menggilas Andorra dengan skor 4-0 Polandia tak mau kalah dengan membantai San Marino 71 Laga Brazil vs Argentina resmi dihentikan Laga antara Brazil vs Argentina baru berjalan hingga menit kelima sebelum otoritas kesehatan dan kepolisian Brazil datang ke lapangan Laga itu harus dihentikan secara terpaksa karena alasan kesehatan Menurut laporan dari GUL, otoritas kesehatan dan kepolisian Brazil mendatangi langsung pertandingan itu untuk menjemput 4 pemain Argentina Diduga, 4 pemain itu melanggar karantina kesehatan Keempat pemain itu adalah Emi Buendia, Christian Romero, Lo Celso, dan Emiliano Martinez Otoritas kesehatan Brazil mengatakan bahwa para pemain melanggar regulasi kesehatan di Liga Inggris Kini, pihak Conmebol memastikan bahwa duel antara Brazil vs Argentina terpaksa ditunda Meski demikian, Conmebol belum memastikan kapan pertandingan kedua tim akan dilanjutkan Timnas Italia cetak rekor tak terkalahkan terpanjang Timnas Italia memang hanya bermain imbang 0-0 kontra Swiss di laga kualifikasi Piala Dunia 2022 Namun, hasil itu sudah cukup membuat Italia mengukir sebuah rekor istimewa Hasil seri itu menandai bahwa Italia sudah tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan berturut-turut Italia memecahkan rekor tak terkalahkan terpanjang sebelumnya yang dipegang oleh Spanyol di antara 2007 hingga 2009 Sementara itu, Italia terakhir kali menderita kekalahan pada 3 tahun yang lalu Ketika itu, Gili Azuri menyerah 0-1 di tangan Portugal dalam pertandingan UFA Nation League Meski demikian, anak asuh Roberto Mancini masih berpotensi menajamkan rekor mereka Terlebih, mereka hanya menjamu tim lemah Lituania pada laga kualifikasi Piala Dunia 2022 selanjutnya Bertahan di Liverpool, Mohamed Salah ajukan kenaikan gaji Mohamed Salah langsung menjadi sorotan usai kepindahannya dari AS Roma pada 2017 silam Pemain 29 tahun itu tampil impresif dan disebut sebagai salah satu pemain terbaik Liga Inggris Mohamed Salah sebenarnya masih memiliki kontrak bersama Liverpool hingga 2023 Meski begitu, beberapa rumor mengenai masa depan pemain asal Mesir tersebut kerap menjadi sorotan Kini, Mohamed Salah dikabarkan siap bertahan di Liverpool jika mendapatkan kenaikan gaji Ia dilaporkan meminta manajemen menaikan gajinya menjadi 500 ribu pound sterling per pekan Atau setara dengan 9,8 miliar rupiah Dilansir dari Sportbible, pihak Liverpool dikabarkan belum memberikan tanggapan Jika hal itu terjadi, maka Salah bisa menjadi pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah Liverpool Segera pensiun Chiellini sarankan Juventus rekrut penggantinya Giorgio Chiellini memimpin timnas Italia dalam partai lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Swiss Pada laga yang berlangsung dini hari tadi itu, kedua tim hanya bermain imbang 0-0 Sebelum pertandingan, Chiellini sempat melontarkan pujianya terhadap Manuel Akanji Ia mengaku terkesan dengan performa sang back dalam 4 tahun terakhir di lini belakang Swiss Chiellini pun menyarankan Juventus untuk merekrutnya sebagai pengganti ketika ia memutuskan pensiun beberapa musim lagi Kontrak Chiellini bersama Juventus sendiri masih tersisa 2 tahun lagi Dengan usianya yang sudah memasuki 37 tahun, Chiellini diperkirakan sudah memasuki kontrak terakhirnya bersama Juventus Merekrut Akanji tentu bisa dipertimbangkan oleh Juventus Real Madrid tak akan gratis dapatkan Kylian Mbappe Real Madrid masih berupaya mendatangkan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu sebelum musim panas tahun depan Namun, bintang PSG itu tidak akan datang dengan status pemain gratis Dilaporkan oleh Marka, tujuan Madrid sekarang adalah mengamankan tanda tangan Mbappe sebelum kontraknya berakhir di tahun 2022 Itu berarti, ia akan merapat ke tim ibu kota Spanyol dengan sejumlah biaya Kabarnya, Madrid akan mengajukan tawaran sejumlah 80 juta euro untuk mendatangkan Kylian Mbappe di musim dingin nanti Jumlah itu, tentu sangat jauh dari yang ditawarkan Los Blancos pada musim panas kemarin Langkah ini, diambil oleh Los Blancos untuk menghindari persaingan dengan tim lainnya Seperti diketahui, sebelumnya Liverpool juga santer dikabarkan meminati jasa Kylian Mbappe Negosiasi kontrak baru Dybala masih temui jalan buntu Juventus baru saja kehilangan Cristiano Ronaldo yang memutuskan kembali ke Manchester United Seiring kepergian Ronaldo, Juventus hanya memiliki Dybala dan Morata sebagai pemain senior di lini depan Terhusus untuk Paulo Dybala, Juventus tengah berupaya untuk memperbarui kontraknya Apalagi, masa bakti pemain asal Argentina itu hanya menyisakan satu tahun lagi bersama Bian Coneri Dalam upayanya tersebut, Juventus telah bertemu dengan agen sang pemain Jorge Mendes Namun, dilansir oleh Correire di Los Sport, pihak Juventus menemui kendala dalam pembaruan kontrak sang pemain Dybala, dikabarkan meminta bayaran yang setara dengan rekannya di lini belakang Matis Delich Saat ini, Matis Delich diketahui mendapatkan bayaran tertinggi di Juventus selepas kepergian Ronaldo Ingin dapatkan Ruben Neves, MU minta bantuan Jorge Mendes Manchester United dikabarkan sangat ingin mendapatkan jasa gelandang Wolverhampton Ruben Neves Keinginan mereka bisa terkabul dengan bantuan agen dari Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes Jorge Mendes adalah agen dari Ronaldo yang turut berperan membawa pulang sang bintang ke Old Trafford Oleh karena itu, MU berencana meminta Mendes untuk merayu Neves yang juga berada di bawah agensinya Dilaporkan oleh Express, Setan Merah siap menggelontorkan dana sebesar 40 juta euro pada musim dingin nanti Jumlah tersebut dinilai sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Wolverhampton Manchester United sendiri sebenarnya telah mencoba mendatangkan Neves pada musim panas lalu Namun, upaya itu gagal karena gelandang asal Portugal itu masih mencintai klub yang melejitkan namanya itu Kabar soal Antonio Contes pakat latih Arsenal ternyata hoax Klub asal Inggris Arsenal tengah berada dalam masa-masa terburuk pada musim ini Berstatus sebagai salah satu The Big Six, Arsenal justru berada di dasar kelas men sementara Liga Inggris Situasi tersebut membuat posisi Mikkel Arteta berada di ujung tanduk Di tengah kencangnya tekanan terhadap Arteta, pihak Arsenal dikabarkan telah berupaya untuk mencari suksesornya di kursi pelatih Mantan juru taktik Inter Milan Antonio Conte dilaporkan telah menyepakati perjanjian prakontrak dengan Arsenal Namun, dilansir dari Football Italia bahwa kabar tersebut hanyalah hoax belaka Hal itu diungkapkan langsung oleh agen Antonio Conte Federico Pastorello Ia menegaskan bahwa Conte sama sekali belum menerima tawaran resmi dari Arsenal seperti berita yang telah beredar Tersisih dari skuad utama Milan, Romagnoli minta dilepas ke Lazio Alessio Romagnoli dulunya adalah pemain didikan Akademi AS Roma Namun, meski sempat membela Roma, Romagnoli sejatinya adalah fans Lazio Hal itu cukup ironi mengingat Lazio adalah rival dari AS Roma Saat ini, Romagnoli sendiri tengah membela AC Milan Namun, kontraknya di San Siro tersisa satu tahun saja Ada sejumlah spekulasi terkait masa depannya dalam beberapa bulan belakangan ini Dilansir Football Italia bahwa back berusia 26 tahun itu dikabarkan ingin hengkang dari AC Milan pada pertengahan musim ini Mantan Kapten Rossoneri itu ingin pergi ke klub impiannya Lazio Ia bahkan diklaim telah mendesak manajemen Milan agar tidak menghalangi kepergiannya pada Januari nanti Sementara itu, di sisi lain pihak Lazio memang sedang mencari back tengah baru Manchester United segera umumkan suksesor Ed Woodward Ed Woodward menjabat sebagai wakil CEO Manchester United pada tahun 2012 lalu Ia bertanggung jawab dalam proses perekrutan pemain Kendati demikian, publik kerap dibuat geram oleh kebijakan transfernya Para fans bahkan sempat menuntut pihak manajemen Termasuk Ed Woodward dan keluarga Glazer selaku pemilik klub untuk segera angkat kaki Pada akhirnya, keluarga Glazer tetap bertahan di Old Trafford Namun, Woodward memilih untuk menutup kisahnya bersama dengan United pada akhir tahun 2021 Kini, menurut laporan Sky Sport, Manchester United memilih Richard Arnold sebagai suksesor Woodward Arnold sendiri bukanlah sosok yang baru dalam tubuh setan merah Ia adalah seorang akuntan yang sudah tergabung dalam manajemen Manchester United sejak tahun 2007 silam Sebelum gabung ke Chelsea, Saul Niguez ditolak Manchester City Chelsea mendapatkan Saul Niguez di menit-menit akhir bursa transfer musim panas The Blues meminjamnya dari Atletico Madrid dengan opsi pembelian permanen di akhir musim ini dengan harga 30 juta ponsterling Saul akan jadi tambahan baru di lini tengah Chelsea Pemain berusia 26 tahun itu diakini akan memberikan warna baru dengan dominan kaki kirinya untuk memberikan umpan matang ke garis depan Namun, menurut Daily Mail bahwa sebelum bergabung ke Chelsea ternyata Atletico Madrid sempat menawarkan Saul ke Manchester City Atletico menawarkan pertukaran pemain antara Saul dengan Bernardo Silva Akan tetapi, pihak City enggan memenuhi hal tersebut Mereka diketahui hanya ingin menjual Silva Selain itu, Pep Guardiola dikabarkan tidak berminat terhadap Saul Niguez Terima kasih sudah menonton encaps brakes Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih.